Sisaat lagi, Anda akan menyaksikan panggilan Baitullah bersama kami. Pemirsa, gelombang pertama Jemaah Haji Indonesia sudah mulai diberangkatkan pulang ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kita simak laporan langsung dari Nurman Solihin di Mekah Arab Saudi. Assalamualaikum Nurman, bagaimana kabarnya? Silahkan dengan laporan Anda pada hari ini. Di mana pada hari ini dijadwalkan ada 18 kloter yang akan diterbangkan menuju tanah air. Di mana jumlah Jemaah yang akan diberangkatkan menuju tanah air berjumlah 7.000 Jemaah Haji Indonesia yang akan diterbangkan menuju tanah air. Ya bagus untuk penerbangan rahir nanti pada hari ini. Jemaah Haji Indonesia yang akan menuju tanah air ke tanah air nanti pada pukul 22.30. Waktu Assaudi, Jemaah Haji Indonesia akan berangkat dari Jeddah menuju Bandara di Adi Sumarmo, Solo. Yang dimana berjumlah jemaah yang akan ada pada malam nanti terakhir. Berjumlah 360 jemaah yang akan diterbangkan dari Bandara King Abdul Aziz menuju Bandara Adi Sumarmo, Solo. Dimana diprediksi atau diestimasi kedatangan di Adi Sumarmo nanti pada pukul 06.30 Indonesia Barat, Jemaah Haji akan tiba di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Ya bagus untuk Jemaah Haji Lansia atau yang memiliki keterbatasan disabilitas. Panitia penyelenggara ibadah haji telah tengah mengupayakan Jemaah Haji Indonesia akan dilahulukan untuk kembali ke tanah air dengan menyesuaikan kursi atau menyesuaikan flight perpangan yang ada di Jeddah. Selanjutnya untuk Jemaah Haji Indonesia yang masih dirawat di rumah sakit maupun di klinik kesehatan Haji Indonesia pun di rumah sakit Arab Saudi, Jemaah Haji yang masih dirawat menunggu kesehatannya pulih baru nanti diterbangkan menuju tanah air bagus. Bagi Jemaah Haji yang memiliki keterbatasan Lansia atau panitia penyelenggara ibadah haji terus maksimalkan atau terus memupayakan Jemaah Haji kita akan pulangkan lebih dahulu. Nurman saya penasaran tadi disambutkan bahwa bila ada Jemaah Haji yang dirawat nanti akan menunggu dia sembuh untuk kemudian pulang. Apakah artinya dia akan pulang dengan jadwal yang telah ditentukan atau mungkin dia berpeluang untuk mendapatkan jadwal tersendiri apabila mungkin seluruh Jemaah sudah pulang tapi beliau masih ada di Arab Saudi, Nurman? Iya, untuk Jemaah Haji yang masih dirawat menunggu kesehatannya pulih atau menunggu kesehatan benar pulih sehingga bisa Jemaah Haji terbang untuk kembali ke terakhir. Mengingat untuk di penerbangan sendiri, maskapai mempunyai protokol atau mempunyai standar untuk kesehatan yang akan diterbangkan kembali. Untuk Jemaah yang masih dirawat sendiri diupayakan untuk segera atau dirawat untuk segera pulih bagus agar nanti bisa barang-barang kloternya atau bisa bersama kloternya untuk kembali ke tanah air. Bagus. Baik Nurman, terima kasih untuk laporan Anda pada hari ini. Selamat bertugas kembali. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.